Intro Dalam film ini, nampak seorang wanita yang baru saja pulang dari latihan berkuda dan langsung membersihkan dirinya seraya menghampiri suaminya di dalam kamar. Namun niatnya yang ingin berhubungan dengan sang suami sepertinya harus ia urungkan. Pasalnya pria tersebut nampak sedang kelelahan dan hanya ingin melalui malamnya dengan beristirahat saja. Merasa cukup kecewa, wanita itu pun lalu mengamati komputer kerja milik suaminya. Hingga kemudian ia pun mendapati sebuah email yang berasal dari Isabel Ruben. Email tersebut berisi foto dengan seseorang yang sedang terluka dan bentuk yang menyerupai sebuah kode. Lalu kisah ini pun dimulai. Terlihat seorang pria bernama Thomas, pria ini dikisahkan berprofesi sebagai penasehat investasi sekaligus juga suami dari Mia. Di pagi itu, Thomas memulai aktivitasnya seperti biasa. Dengan memantau perkembangan bursa saham dan berbagai isu berita ekonomi melalui perangkat komputernya. Namun kali ini perhatiannya bukan lagi tertuju pada pekerjaannya saja. Melainkan juga pada video yang baru saja ia terima dari Ruben. Dalam video tersebut, Ruben yang merupakan seorang peneliti nampak sedang diwawancarai oleh seorang pria. Yang membahas tentang penelitiannya dan rencana wanita itu yang ingin membangun pusat perawatan eksklusif dengan segala fasilitas lengkap di dalamnya. Namun tampaknya penelitian yang dilakukan Ruben telah menarik perhatian banyak orang. Pasalnya penelitian yang diklaimnya bisa mengembalikan penampilan menjadi lebih mudah telah membuat kontroversi. Terlebih wanita itu juga tak mau membeberkan secara gamblang mengenai prosedur medis yang dilakukannya dalam penelitian tersebut. Video tersebut nampaknya memang sengaja dikirim ke Thomas. Tujuannya adalah agar Ruben bisa merayu pria itu untuk bersedia menjadikan bangunan bekas pabrik gula miliknya sebagai laboratorium. Mengenai adanya potensi keuntungan besar dari bisnis yang akan dijalankan Ruben, Thomas pun lalu menghubungi wanita itu untuk datang ke rumahnya. Di waktu yang sama, Mia yang saat itu sedang lari pagi mendapati tetangganya yang tengah kerepotan karena beberapa barang belanjaannya terjatuh. Ia pun lalu menghampiri tetangganya itu yang diketahui bernama Nika. Dan membantunya dengan mengendong bayi dari tetangga tersebut. Tak berselang lama datanglah Ruben yang saat itu memang akan mengunjungi rumah Thomas. Anehnya, peneliti itu malah tertarik pada keindahan rambut Nika. Bahkan ia tak segan untuk membelai rambut tersebut seraya mengungkapkan kekagumannya. Usai membantu tetangganya, Mia dan Ruben pun melanjutkan langkah mereka untuk menuju ke rumah. Kemudian di rumah Thomas, pertemuan Ruben dengan pria itu nampak berjalan cukup alot. Terlebih peneliti itu juga diketahui masih belum mendapatkan izin, praktek, dan penelitian yang tengah dilakukannya. Thomas juga sempat meragukan tentang potensi keberhasilan bisnis yang akan dijalani oleh Ruben. Namun tak lama kemudian, peneliti itu pun menunjukkan bukti keberhasilannya melalui salah satu foto kliennya yang bernama Peter. Dalam foto itu, nampak begitu jelas perubahan penampilan dari klien tersebut yang menjadi jauh lebih muda dari usia semestinya. Hal yang sama juga sebetulnya telah dilakukan juga pada Ruben. Karena ia yang seharusnya telah berusia 61 tahun, kini terlihat memiliki penampilan seperti layaknya wanita berusia 40 tahun. Dari foto itu juga, Ruben mengatakan bahwa orang-orang seperti Peter tak peduli lagi dengan standarisasi kesehatan dan prosedur lainnya. Asalkan ia bisa mendapatkan penampilan mudanya lagi, maka uang pun tak akan menjadi masalah baginya. Mendengar pernyataan tersebut, Thomas yang selama ini begitu mencintai bisnis dan uang, Sontak mengiakan tawaran kerjasama dengan Ruben untuk menyewakan pabriknya pada penelitian tersebut. Tak lama kemudian, Ruben pun meninggalkan rumah itu sembari menghampiri Mia untuk memberinya beberapa tips agar wanita itu bisa kembali berhubungan enak dengan Thomas. Di malam harinya, berbekal tips yang didapatnya dari Ruben, Mia pun mencoba mempraktekannya dan tampaknya ia cukup berhasil membuat Thomas begitu tertarik, bahkan hingga bersiap untuk memulai hubungan enak mereka. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Thomas, istrinya yang sudah siap dengan posisinya malah mengurungkan niat tersebut. Alhasil pertengkaran pun terjadi di antara pasangan suami istri itu. Mia yang kesal lalu meninggalkan rumahnya dan menuju ke tempat latihan berkuda. Namun karena hasratnya yang telah memuncak, ia yang awalnya ingin melampiaskan amarannya dengan berkuda, malah justru memuaskan hasratnya dengan caranya sendiri. Di waktu yang sama, nikah yang saat itu baru saja membuang sampah tiba-tiba saja jatuh dan terkapar tak berdaya. Ternyata ia diketahui telah diberi obat bius oleh sosok misterius. Karena tak lama kemudian, datang sebuah mobil yang langsung membawanya ke suatu tempat. Beruntung bagi Mia, ia yang sempat dibuat terkapar oleh obat bius, kini terlihat mulai sudah sadarkan diri dan langsung merangsek keluar dari mobil yang membawanya untuk segera mencari pertolongan. Di tempat lainnya, nampak Ruben yang tengah kedatangan seorang pria yang merupakan calon kliennya. Pria tua itu mengungkapkan keinginannya untuk bisa kembali memiliki penampilan yang lebih mudah. Seperti klien lainnya, Ruben pun menerapkan prosedur yang sama pada pria tua itu, yakni dengan meminta sampel DNA dan spermanya. Namun anehnya, Ruben tak mau menjelaskan praktik seperti apa yang akan ia lakukan pada sampel tersebut, melainkan sekedar menyarankan agar kliennya itu untuk menunggu kabar lanjutan darinya. Kemudian di rumah Thomas, Mia yang tengah bermesraan dengan suaminya itu tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Nika dengan kondisi yang sangat kacau. Dalam pengakuannya, Nika mengatakan bahwa dirinya baru saja diculik oleh beberapa orang misterius. Namun untungnya, ia berhasil kabur dan sempat mengamati sekilas kondisi di sekitarnya, yang mana itu menyerupai sebuah bangunan bekas pabrik. Seolah menyadari posisinya bisa saja terancam, Thomas selalu berinisiatif untuk membawa tetangganya itu ke rumah sakit, agar bisa segera mendapatkan pertolongan. Namun anehnya, pria itu justru meminta Mia agar tetap tinggal di rumah, tanpa perlu ikut dengannya. Malang bagi nikah, ia yang seharusnya mendapat penanganan dari petugas medis di rumah sakit, malah dibawa oleh Thomas menuju ke pabrik yang sekaligus menjadi laboratorium dari Ruben. Setibanya di tempat itu, Nika langsung dibawa paksa oleh salah satu anak buah Ruben menuju ke dalam pabrik. Thomas yang merasa janggal pada perlakuan kasar yang didapat Nika, sontak memaksa masuk ke dalam lokasi pabrik, dengan mengatakan bahwa ia merupakan rekan dari Ruben. Di waktu yang sama, Mia yang khawatir dengan kondisi Thomas yang tak kunjung tiba, akhirnya memutuskan untuk menghubungi kepolisian setempat, dan melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. Tidak hanya itu, Mia juga sempat melacak keberadaan Thomas melalui lokasi ponsel milik suaminya itu. Dan terungkaplah bahwa posisinya saat ini sedang berada di pabrik. Namun anehnya, Thomas justru mengirimkan pesan dengan menyebut jika Nika telah berada di rumah sakit saat ini. Mendapati fakta tersebut, Mia lalu memutuskan untuk mendatangi langsung lokasi Thomas berada. Sementara itu, Thomas yang selama ini memiliki frasat buruk pada Ruben, akhirnya mulai bisa membuktikannya sendiri. Hal itu diketahuinya setelah mendapatkan penjelasan dari Ruben mengenai penelitian yang dilakukannya. Termasuk dengan sejumlah wanita yang menjadi eksperimen dalam penelitian tersebut. Seolah tak terima karena sudah dibohongi oleh Ruben, Thomas pun lalu memutuskan pergi dari tempat itu. Lain halnya dengan Mia. Ia yang baru saja tiba di lokasi pabrik langsung menyinap masuk ke dalam bangunan tua itu. Sial baginya, bangunan yang telah lama terbengkalai nampak begitu rapuh hingga membuatnya terjatuh ke lantai di bawahnya. Di tempat itu, Mia pun mendapati sejumlah fakta yang mengejutkan. Mulai ditemukannya tumpukan karung mirip seperti sampah, obat-obatan hingga menjumpai seorang wanita yang tengah terikat dan disiksa oleh penjaga di sana. Tak lama kemudian, seorang penjaga tiba-tiba muncul dan berusaha menangkapnya. Meski awalnya, Mia sempat menghindar dan berusaha untuk kabur. Namun penjaga lainnya tiba-tiba muncul dan memukulnya hingga terkapar. Beralih ke Thomas, ia yang baru saja tiba di rumahnya mendadak dibuat panik karena ternyata Mia tak ada di sana. Terlebih, ia juga mendapati lokasi keberadaan ponsel istrinya itu yang ternyata sedang berada di pabriknya. Sontak, Thomas pun langsung bergegas kembali menuju ke lokasinya tadi. Kemudian di sisi lain, Mia yang sempat disekap dalam ruangan khusus kini dihampiri oleh satu anak buah Ruben yang disebut-sebut sebagai The Dog. Wanita itu lalu diminta untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian khusus ala medis. Dan tak lama kemudian, darahnya pun diambil untuk dijadikan sampel penelitian. Tak hanya itu, Mia juga diberi tanda khusus berupa kode menggunakan besi panas. Mirip seperti foto yang pernah dilihatnya saat mendapat email dari Ruben di awal film tadi. Tak berhenti sampai di situ, aksi tak sedap itu juga dilakukan oleh The Dog yang mengencengi luka bekas tima panas tersebut. Sementara Thomas yang baru tiba di sana jelas tak bisa berbuat banyak karena saat ini istrinya telah menjadi bagian dari eksperimen Ruben. Namun pria itu berjanji pada Mia bahwa ia akan menyelamatkannya saat kesempatan itu datang. Sama halnya dengan Mia, Thomas ternyata juga harus mendekam di ruang lainnya dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar dari area pabrik. Hal itu diakui Ruben mengingat Thomas kini telah terlibat cukup banyak dalam eksperimennya. Dan yang pasti, peneliti gila itu juga tidak ingin eksperimennya dilaporkan ke pihak kepolisian. Sejak saat itu, kehidupan Mia pun berubah drastis. Ia yang sebelumnya bisa hidup serba berkecukupan dan bisa melakukan banyak hal, kini harus menjalani hari-harinya hanya di sekitar area pabrik saja. Ia bahkan harus menyaksikan sendiri bagaimana nikah dihabisi dengan sadis ketika tetangganya itu berusaha kabur dari ruangannya. Seperti para wanita lainnya, Mia tidak hanya diambil sampel darahnya saja. Melainkan juga harus menjalani pemeriksaan rahim yang dilakukan sendiri oleh Ruben. Dalam penelitiannya, Ruben juga ternyata sedang bereksperimen dengan mesin pengembang biakan buatannya yang disebut sebagai tas bio. Melalui alat itulah, ia nanti tak perlu lagi menggunakan rahim wanita sungguhan untuk bisa menghasilkan keturunan. Melainkan cukup dengan menggunakan alat itu saja, maka sesuatu yang diinginkannya pun bisa ia dapatkan. Ia pun mengungkapkan bahwa selama ini, bahan rahasia awet muda yang ia gunakan didapat dari para janin yang terlahir dari DNA sama seperti yang dimiliki oleh kliennya. Karena hal itulah, maka tak mengherankan bila setiap klien yang datang selama ini selalu diminta sampel DNA termasuk dengan sperma dari klien tersebut. Merasa kondisinya semakin tak aman, Thomas lalu mengajak Mia untuk kabur dari pabrik dengan lebih dulu berpura-pura seolah sedang saling bertikai. Namun baru saja sampai di pintu keluar pabrik, tiba-tiba Thomas dihadang oleh anak buah Ruben dan mendapat sejumlah pukulan yang membuatnya tekapar tak berdaya. Sedangkan Mia yang sedang bersembunyi di dalam mobil malah dipergoki oleh The Dog. Alhasil ia pun harus dibawa kembali masuk ke dalam pabrik. Di hari yang berbeda, penantian Ruben pada hasil DNA salah satu wanita yang disekapnya akhirnya membuahkan hasil. Namun kali ini, ia tidak memiliki kemiripan dengan DNA kliennya. Melainkan hasil DNA yang baru didapatnya justru memiliki kemiripan dengan DNA Ruben sendiri. Mendengar hal itu, Ruben tampak sangat senang. Karena pada akhirnya, ia bisa kembali mendapatkan asupan untuk membuat penampilannya jadi tampak lebih mudah. Di ruang praktek, Mia tiba-tiba terbangun dalam kondisi tengah terikat. Karena ternyata dirinya lah yang memiliki DNA yang mirip dengan DNA Ruben. Alhasil mau tak mau, wanita itu pun harus menjalani prosedur eksperimen seperti yang biasa peneliti gila itu lakukan pada sejumlah wanita lainnya. Usai menjalani eksperimen gila yang menyakitkan itu, Mia kemudian dibawa ke salah satu ruangan besar. Mirip seperti penjara, namun bedanya ruangan ini hanya diisi oleh para wanita yang tengah mengandung janin dengan DNA para klien Ruben. Di tempat itulah akhirnya Mia mulai berkenalan dengan wanita lainnya. Masing-masing bernama Julie, Helena, Dina, termasuk Ellie yang diketahui tengah hamil besar. Mirisnya para wanita itu diperlakukan layaknya seekor binatang. Tidak hanya harus melalui hari-hari dalam ruangan sempit layaknya sebuah kandang, wanita-wanita di sana juga kerap mendapatkan perlakuan kasar dari para penjaga. Kemudian tiba-tiba air ketuban Ellie pun keluar yang menjadi pertanda baginya untuk segera melahirkan. Namun, malang bagi Ellie. Ia yang seharusnya mendapat pertolongan darurat sesuai dengan prosedur medis, malah harus melahirkan di dalam selnya. Sialnya lagi, bayi yang baru saja dilahirkannya itu malah langsung dibawa oleh peneliti gila itu tanpa sedikit pun memberi kesempatan bagi Ellie untuk bisa memeluk buah hatinya. Tak ingin bernasib seperti yang lainnya, Mia yang kali itu melihat kedatangan The Dog berusaha untuk mencari celah agar bisa kabur dari sana. Alhasil, ia pun berinisiatif untuk memancing pria itu dengan kencing di lantai selnya. Siasat wanita itu tampaknya cukup berhasil karena kemudian The Dog pun menghampirinya. Dengan cepat, Mia lalu mendorong dan mencoba memberi perlawanan sebisanya pada pria itu. Perkelahian tak seimbang pun terjadi di antara keduanya. Beruntung bagi Mia, ia yang sempat tak berdaya masih bisa meraih pisau kecil milik The Dog yang langsung digunakannya untuk menusuk pria itu. Tak ingin membuang waktunya, para wanita itu pun lalu keluar dari selnya masing-masing setelah kunci sel berhasil didapatkan Mia. Sama halnya dengan Thomas yang ternyata juga sedang menyelamatkan wanita di ruang sel lainnya setelah berhasil mencuri kunci dari penjaga. Sementara itu, Mia dan wanita lainnya yang tengah berusaha untuk kabur tiba-tiba mendengar suara tangis bayi yang sontak membuat Ellie langsung terguga. Hingga kemudian mereka semua menuju ke sumber suara tersebut. Di ruang bedahnya, Ruben ternyata sedang mempersiapkan proses eksperimennya pada bayi Ellie. Namun upaya tersebut berhasil dicegah oleh kemunculan Mia dan yang lainnya. Ruben yang merasa tak aman lalu memutuskan untuk kabur dari sana. Sementara salah satu asistennya kini harus mendapat serangan dari empat wanita itu. Dan beruntung bagi Ellie. Ia yang sempat putus asa karena harus kehilangan bayi yang baru saja dilahirkannya akhirnya berhasil memeluk kembali bayinya setelah Ruben memilih kabur dan menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Mia yang menyadari Ruben telah kabur lalu berusaha untuk mengejarnya. Namun aksi pengejaran harus terhenti karena tiba-tiba ia mendapati The Dog yang ternyata masih hidup. Bahkan kini tengah bersiap untuk memberi balasan. Mia yang sempat bersembunyi dalam sebuah lemari malah dipergoki oleh The Dog yang kemudian menguncinya dalam lemari tersebut. Sementara Thomas yang sempat mendengar teriakan Mia akhirnya mendatangi ruangan itu. Duel antara Thomas dan The Dog pun terjadi. Upaya Mia yang terus berontak nampak telah membuatnya berhasil keluar dari dalam lemari. Ia pun langsung bantu Thomas dengan melumpukan The Dog menggunakan sebuah taser. Di ruang lainnya Ruben yang kabur ternyata menyempatkan diri untuk mengambil seluruh hasil eksperimennya. Namun sama halnya dengan The Dog. Ia pun kini harus menghadapi serangan para wanita yang sudah keluar dari selnya masing-masing dan membuatnya terkapar tak berdaya. Kemudian Ruben yang diikat pada tiang besi kini terlihat sangat kacau. Ia nampak sangat ketakutan seolah menyadari bahwa siksaan yang diberikannya oleh para wanita di sana juga akan terjadi padanya. Namun anehnya di antara semua wanita di sana hanya Helena seorang yang tidak ikut memukuli The Dog. Wanita itu malah menghampiri Ruben dan melepaskan tali pengikatnya. sembari berpesan agar peneliti gila itu segera mebaskan The Dog. Berbekal sebuah obeng Ruben mencoba menggertak semua wanita di hadapannya. Para wanita itu pun jelas tidak gentar sama sekali. Bahkan mereka malah balik menakut-nakuti Ruben dengan saling menghentakkan bilah besi yang dipegangnya masing-masing. Menyadari dirinya tak punya peluang untuk selamat Ruben yang telah putus asa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. dengan menusukan obeng yang ia pegang tepat ke arah jantungnya. Tak lama kemudian adegan klasik pun terjadi. Seperti biasa dimana sekelompok polisi datang bertepatan dengan tewasnya Ruben serta anak buahnya. Tepat setelah semua kekacauan berhasil diselesaikan sendiri oleh para wanita di sana. Di akhir film diperdengarkan narasi dari Mia yang mengatakan bahwa pihak kepolisian nampak enggan mengusur kasus eksperimen gila yang dilakukan oleh Ruben seolah menandakan betapa banyaknya para petinggi di sana yang telah menggunakan jasa dari peneliti gila itu. Hingga tak ingin kasus Ruben turut menyeret nama mereka. Terlihat juga hubungan Thomas dan Mia yang mulai membaik. Suasana di rumah pasangan itu juga semakin hangat karena ternyata Mia dan Thomas akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak dari mendiang nikah. dan lagi-lagi film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!